Masih di waro-warni, kita ke Jambi yang masih di daerah kebakaran hutan dan lahan. Jadi tim kabungan pemadam kebakaran hutan dan lahan di desa Betung, Kabupaten Mawaroh Jambi, bahkan terpaksa mundur karena besarnya kebaran api. Selain pemadaman api, Pulau Jambi juga menyegel lahan salah satu perusahaan pembakar lahan seluas 500 hektare arah lebih. Hingga selasa pagi, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mawaroh Jambi, Provinsi Jambi belum dapat dipadamkan. Kuatnya tiupan angin serta minimnya sumber air membuat petugas kesulitan padamkan api. Bahkan puluhan warga dan petugas yang memadamkan desa Betung sempat mundur sementara karena kebaran api yang terus membesar. Namun upaya pemadaman laju api akan terus dilakukan karena lokasi kebakaran hanya berjarak 2 km dari permukiman penduduk. Saat ini kita harus dijamin, kita terpaksa. Kita mengundur beberapa alat yang ada di sini. Sambil melihat situasi nanti kita padamkan kembangkan. Selain terus berupaya padamkan kebakaran, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Pada Jambi bergerak cepat. Petugas menyegel lahan perusahaan perkebunan yang diduga jadi penyebab kebakaran hutan dan lahan di desa Sipin Kabupaten Mawaroh Jambi. Menurut petugas perusahaan ini terbukti bersalah. Mereka membuka lahan perkebunan dengan cara membakar lahan seluas 972 hektare. Untuk lahan areal kebun PT. MHS di desa Sipin Teluk Durian Kecampatan Kumpi Ulu Kabupaten Mawaroh Jambi Luas areal ini lebih kurang 972 hektare. Selain PT. MHS, Polda Jambi juga mengusut empat perusahaan lainnya, yaitu PT. Reki, PT. Adga, PT. BEP, dan PT. SNP, yang juga diduga sebagai penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Marake kebakaran hutan dan lahan di Jambi mengakibatkan kualitas udara di Jambi berada pada level berbahaya. Ya Allah, baru jam 11 siang sudah kayak malam. Sabtu lalu langit di Kabupaten Mawaroh Jambi bahkan berubah menjadi merah. Hal ini terjadi akibat tebalnya asap hingga menutupi cahaya matahari. Bima Pertama melaporkan untuk NET.